Bayangkan, sebuah hari yang cerah di pedesaan Inggris, di mana ratusan orang berkumpul dengan penuh semangat di sekitar sebuah bukit yang curang. Di tengah-tengah sorakan dan tawa, sepotong besar keju meluncur menuluni lereng, diikuti oleh sekelompok pemberani yang berlomah mengejarnya. Inilah pemandangan luar biasa dari sebuah tradisi yang unik dan menebarkan. Rolling Down the Hill in Cheese atau yang lebih dikenal sebagai Super Hill Cheese Rolling and Wig. Tradisi yang tak biasa ini telah memikat perhatian dunia dengan perpaduan antara kegilaan, keberanian, dan kegembiraan. Bagaimana sejarah dan asal mula dari tradisi ini? Apa yang membuat orang-orang rela terjatuh dan terguling di bukit demi sepotong keju? Mari kita telusuri lebih dalam dan mengungkap persona di balik salah satu perayaan paling eksentrik di muka bumi ini. Tradisi Cheese Rolling atau Rolling Down the Hill in Cheese adalah acara tahunan yang berlangsung di Super Hill dekat Brockwood, Gloucester, Inggris. Acara ini menarik perhatian global karena keunikannya dan sifatnya yang menantang. Cheese Rolling memiliki sejarah yang panjang dan kaya dengan catatan yang menunjukkan bahwa tradisi ini sudah ada sejak abad ke-15 meskipun asal-usul pastinya tidak jelas. Dipercaya bahwa acara ini mungkin berasal dari ritual pangan kuno yang menandai datangnya musim panas. Super Hill sendiri adalah bukit yang terkenal dengan kemiringannya yang sangat curam mencapai sekitar 45 derajat di beberapa tempat. Lokasi ini menambah tantangan dan kegembiraan dari acara Cheese Rolling menjadikannya tempat yang ideal untuk tradisi ini. Sebelum acara dimulai, sebuah Double Gloucester Cheese dipersiapkan. Keju ini memiliki berat sekitar 3-4 kg dan diameter sekitar 30 cm. Keju tersebut dibungkus rapih dan diberi label untuk memastikan tidak rusak selama perlombaan. Perlombaan dimulai dengan seorang starter resmi yang melempar keju dari puncak bukit. Peserta yang ikut berdiri di garis tar di puncak bukit dan bersiap untuk mengejar keju yang telah dilempar oleh starter. Begitu dilempar, keju dapat mencapai kecepatan hingga 112 km per jam. Wow, ini membuat kecerahan keju menjadi tantangan besar bagi para peserta. Puluhan peserta baik pria maupun wanita berpartisipasi dalam acara ini. Mereka datang dari berbagai latar belakang, termasuk penduduk lokal dan turis internasional. Semua dengan tujuan yang sama, menangkap keju atau mencapai garis finish terlebih dahulu. Karena kemiringan bukit, banyak peserta yang seringkali terjatuh, tergoling, dan meluncur menuruni bukit. Ini menambah elemen kegembiraan dan bahaya dalam perlombaan. Dan tujuan utama perlombaan adalah menangkap keju atau menjadi orang pertama yang mencapai garis finish di dasar bukit. Meskipun secara teknis, pemenangnya adalah orang yang menangkap keju. Kecepatan keju yang sangat tinggi membuat hal ini hampir mustahil. Biasanya, pemenang adalah orang pertama yang mencapai garis finish. Pemenang dari setiap lomba akan mendapatkan keju double glow sister yang dilemparkan di awal lomba sebagai hadiah. Selain itu, mereka juga mendapatkan kehormatan dan pengakuan dari komunitas dan penonton. Jadi diapresiasi ya yang menjadi juara. Terima kasih telah menonton! Acara ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai perayaan komunitas dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun sangat menghibur, cheese rolling juga berbahaya. Cedera seperti patah tulang, keselio, dan luka lecet adalah hal yang umum terjadi. Para perserta diingatkan untuk berhati-hati, dan beberapa datang dengan perlengkapan pelindung minimal. Karena risiko cedera yang tinggi, cheese rolling telah menimbulkan kontroversi. Ada upaya dari pihak berwenang untuk melarang atau mengatur acara ini. Tetapi semangat dan antusiasme komunitas setepat telah memastikan bahwa tradisi ini tetap berlangsung. Cheese rolling telah mendapatkan perhatian internasional. Liputan media global dan dokumenter telah memperkenalkan acara ini kepada penonton di seluruh dunia. Menjadikannya salah satu tradisi Inggris yang paling dikenal. Setiap tahun, cheese rolling menarik ribuan wisatawan dari berbagai negara. Mereka datang untuk menyaksikan kegilaan dan keberanian para peserta. Serta menikmati suasana festival yang sangat meriah. Acara ini pun juga membawa dampak ekonomi positif bagi daerah setepat. Penginapan, restoran, dan tukuk-tukuk di sekitar Chupor Hills mengalami peningkatan bisnis selama acara berlangsung. Jadi banyak yang diuntungkan ya. Penuduk setempat berkomitmen untuk melestarikan tradisi cheese rolling. Meskipun menghadapi tantangan, mereka terus mengadakan acara ini setiap tahun. Menjaga warisan budaya mereka tetap hidup. Cheese rolling telah menjadi bagian dari identitas budaya blue society style dan Inggris secara keseluruhan. Acara ini seringkali menjadi topik pembicaraan dan referensi dalam berbagai karya seni serta media. Banyak keluarga setempat yang telah berpartisipasi dalam cheese rolling selama beberapa generasi. Banyak keluarga setempat yang telah berpartisipasi dalam cheese rolling selama beberapa generasi. Mereka mengajarkan tradisi ini kepada anak-anak mereka. Memastikan bahwa warisan ini akan terus berlanjut di masa depan. Jadi, tradisi ini mencerminkan semangat komunitas, keberanian, dan kesediaan untuk merayakan tradisi yang unik. Meskipun kontrofesional dan berisiko, acara ini tetap menjadi bagian integral dari budaya lokal dan menarik perhatian dunia. Dengan akar sejarah yang dalam dan pesona yang tak terbantahkan. Cheese rolling di Cooper Hill adalah contoh sempurna dari bagaimana tradisi lokal dapat menarik perhatian global dan bertahan melalui zaman. Itulah informasi budaya atau tradisi dari cheese rolling yang ada di Inggris. Semoga konten ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya. Share ke teman-teman kalian dan tentunya subscribe untuk mendapatkan update konten menarik lainnya dari channel kami. Tifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbar dari kami. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay informed and stay awesome. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.